Saudara Polri terus mendalami kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Informasinya kami rangkum dalam kilas hukum Liputanam Malam. Liputanam Pagi. Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang ditemui wartawan di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, selasa pagi menyatakan dirinya telah memerintahkan penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini secara cermat dan profesional. Perhatian serius terkait penanganan kasus ini ditujukan Kapolri dengan meminta baris krim dan divisi propam untuk memberikan pendampingan. Pendampingan dilakukan agar setiap tahapan penyidikan benar-benar berjalan secara profesional, cermat dan tidak arogan. Polda Metro Jaya juga diminta membuka ruang agar bisa diawasi dan disupervisi baik oleh institusi KPK maupun instansi lain. Pasalnya hasil penyidikan kasus ini nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh penyidik ke publik. Saya sudah beritahu agar prosesnya harus betul-betul ditanggungkan oleh penyidik ke publik. Sepanyolnya itu di dalam setiap tahapnya didampingi baris krim, propam yang menurun. Sehingga setiap tahap kalian berjalan, itu betul-betul profesional. Di Tres Krimsus, Polda Metro Jaya sendiri sepanjang hari Selasa kembali memeriksa enam orang saksi yang terdiri dari tiga pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian, dua ajudan pejabat Eselon 1, dan mantan wakil ketua KPK, Saud Situmorang. Saud adalah saksi ahli yang diminta keterangan terkait mekanisme kerja dan penanganan kasus yang berlaku di KPK. Kepada media, Saud menyatakan apapun alasannya tidak dibenarkan, pimpinan KPK bertemu langsung, maupun tidak langsung dengan orang yang sedang berperkara. Selain melanggar etika, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar pidana. Oh itu kan sudah pasti, undang-undang KPK sudah begitu kan, dengan alasan apapun, kata-katanya kan begitu kan, dengan alasan apapun tidak boleh ketemu. Itu di pasal 36-nya, di pasal 65-nya dipidana 5 tahun.